Anak Raja Wali, Jilip 82. Bukan main mendongkolnya Oeyeyoksu. Dia jadi mendeluh sekali. Kemurkaannya itu telah ditumpahkannya kepada si kakek tua baju kuning. Sedangkan kakek tua itu tampak gembira bisa membuat Oeyeyoksu jadi murka seperti itu. Ya, dengan demikian kita bisa bertempur sepuas hati. Mengapa harus diselingi dengan segala persoalan tidak ada artinya katanya. Kakek tua berbaju kuning itu telah melayani terus setiap kali serangan Oeyeyoksu. Tapi sejenak kemudian dia melirik melihat Kamlian Chu yang berdiri dan tidak tertotok. Ih, kau sudah terbebaskan katanya dengan suara terkejut. Dia menunda serangannya kepada Oeyeyoksu dan melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan Oeyeyoksu. Kemudian dia menyentil dengan jari telunjuk tangan kanannya, dengan tenaga dalamnya dia bermaksud menotok si gadis lagi. Tapi Kamlian Chu sekarang ini telah bersiap sedia, dia tidak mau membiarkan dirinya ditotok lagi oleh kakek tua itu. Begitu dia melihat si kakek menyentil dan merasakan menyambarnya angin serangan, seketika itu juga Kamlian Chu melesat menjauhi diri. Kakek tua itu tertegun melihat totokannya tidak berhasil mengenai sasarannya, malah Kamlian Chu telah melesat menjauhi diri dari tempatnya. Ih, kau mau kemana teriaknya? Dia bermaksud meninggalkan Oeyeyoksu, buat mengejar si gadis. Tapi Oeyeyoksu kini gilirannya buat merintangi si kakek, dia menyerang hebat pada kakek itu. Mengapa engkau harus mengurusi urusan kecil tidak ada artinya dengan menunda pertempuran kita setelah berkata begitu, gencar sekali Oeyeyoksu menyerang si kakek. Dengan demikian kakek tua baju kuning tersebut sudah tidak memiliki kesempatan buat mengejar Kamlian Chu. Dia telah melayani Oeyeyoksu dengan penasaran sekali, dan juga setiap serangan yang dilakukannya merupakan serangan yang mengandung kematian. Ko Chai yang menyaksikan hal itu jadi menghela nafas. Dia berpikir di dalam hatinya. Mereka berdua memiliki kepandayan yang tinggi luar biasa, jika memang mereka bertempur terus seperti itu, miscaya akhirnya mereka akan terluka bersama atau terbunuh bersama. Tidak mungkin di antara mereka ada yang menang atau kalah, pasti keduanya yang akan menerima malah petaka tidak kecil. Setelah berpikir begitu, Kotai jadi menghela nafas berulang kali lagi. Sedangkan dari kejauhan tampak berlari-lari sesosok bayangan kuning. Dialah kerabulu kuning itu, yang mendatangi sambil memperdengarkan suaranya yang aneh. Melihat Kamlian Chu sudah berdiri dan berada di tempat yang terpisah jauh, justru kerabulu kuning itu telah mengeluarkan suara pekek yang aneh lagi. Kemudian dengan buas dia menghampiri Kotai. Tampaknya kerabulu kuning itu bermaksud hendak melampiaskan kemarahan hatinya kepada Kotai. Menyaksikan hal itu Kamlian Chu jadi kaget bukan main, karena dia mengetahui bahwa Kotai bukanlah seorang yang dapat diandalkan menghadapi kera itu dengan keadaannya yang tengah terluka parah itu. Tentu Kotai akan terbunuh di tangan kera yang buas tersebut. Dengan segera si gadis telah melompat ke dekat kera bulu kuning. Dia telah mengayunkan tangannya menyerang kera itu. Jika tadi dia dalam keadaan tertotok memang dia tidak berdaya menghadapi kera itu. Justru sekarang ini dia dalam keadaan bebas, karenanya dia bisa menyerang dengan hebat kepada kera itu. Sedangkan kera tersebut yang menyadari bahwa Kamlian Chu memang memiliki kepandayan yang tinggi, dan juri buat pedang si gadis, telah melawan setengah hati. Kera itu selalu main mundur. Namun akhirnya setelah lewat beberapa saat, dia melihat si gadis tidak mencabut keluar pedangnya, yang ternyata pedangnya telah terpental mengeletak jauh di tanah, maka kera bulu kuning itu jadi semakin berani. Semula kera ini menduga bahwa pedang si gadis belum dicabut keluar. Sekarang setelah pertempuran itu berlangsung sekian lama dan si gadis masih tidak bersenjatakan pedang, hanya mengandalkan kedua tangannya, kera itu semakin berani. Dengan mengeluarkan suara pekek yang menyeramkan tampak tubuhnya berkelebat-kelebat gesit sekali. Dia mencakar dan bermaksud mencengkeram kepada si gadis. Kam Lian Chu mengelahkan diri, di dalam hatinya si gadis heran bukan main, karena dia melihatnya bahwa si kera bulu kuning itu bersilat seperti juga mempergunakan ilmu silat yang teratur dan juga bagaikan seorang ahli silat. Tentunya kera bulu kuning ini telah dididik baik sekali oleh kakek baju kuning itu berpikir Kam Lian Chu. Gadis itu mengempos semangatnya, dia mengerahkan tenaga dalamnya berusaha untuk dapat mendesak kera itu dengan pukulan-pukulan yang bisa mematikan. Tapi kera tersebut juga bisa bergerak gesit, dia bukan hanya menghindarkan diri belaka. Dia selalu dapat balas menyerang juga kepada Kam Lian Chu. Begitulah, manusia dengan kera telah bertempur seru sekali. Tapi yang luar biasa justru kera itu bertempur dengan memergunakan jurus-jurus ilmu silat. Kakek baju kuning juga melihat betapa kera telah bertempur dengan Kam Lian Chu. Dia khawatir sekali kalau-kalau kera itu melukai si gadis. Karena memang dia telah penuju gadis itu akan dijadikan nona mantunya. Tetapi untuk mencegah kera itu menyerang si gadis lebih jauh, dia tidak memiliki kesempatan, karena Oe Ye Ye Ok Su telah mengikatnya dalam pertempuran yang seru. Di waktu itu terlihat, kera itu juga memang berimbang kepandainya dengan Kam Lian Chu. Hal ini disebabkan si gadis sering merasa jijik harus bertemu tangan dengan binatang itu, karenanya dia selalu menghindarkan diri dari bentrokan tangan mereka. Hal itu telah membuat kera itu menang angin dan memperoleh banyak kesempatan, tampaknya mereka jadi seperti berimbang. Oe Ye Ye Ok Su melihat pertempuran tersebut, tiba-tiba mengeluarkan tertawa yang nyaring sekali. Bagus manusia dengan kera bertempur. Aku ingin melihat, apakah kera itu yang engkau bangga-banggakan itu dapat menandingi si gadis dan memperoleh kemenangan? Itulah ejekan buat si kakek, membuat kakek tua itu jadi tidak senang, pada wajahnya dia memperlihatkan sikap tidak puas, matanya jalang sekali. Tentu saja Go Ye Ye akan memperoleh kemenangan. Kita lihat saja, tidak lama lagi calon menantuku itu akan dapat dirubuhkannya. Dirubuhkannya? Tapi jika memang dibunuhnya tanya Oe Ye Ye Ok Su. Bukankah harapanmu buat memperoleh seorang menantu secantik gadis itu akan sia-sia belaka? Kakek tua itu bungkam. Sedangkan kedua tangannya telah menghujani Oe Ye Ye Ok Su dengan pukulan-pukulan yang sangat gencar. Oe Ye Ye Ok Su memang sejak dulu selalu berusaha untuk mencapai tingkat kedudukan sebagai jago nomor wahid dalam merimba persilatan, Te E Teng Hiong sehingga pernah diadakan pertandingan di antara lima jago luar biasa, yang terdiri dari Ong Tiong, Yang, Oe Ye Ye Ok Su, E Teng Tai Su, Ang Chit Kong maupun Naoyang Hong. Tapi selama itu, kelima jago tersebut tidak berhasil menentukan siapa yang memiliki kepandaian tertinggi. Namun akhirnya Ong Tiong yanglah yang mereka anggap sebagai jago nomor satu di dalam merimba persilatan. Sejak kematian Ong Tiong, Yang, antara Aoyang Hong dengan Oe Ye Ye Ok Su, maupun dengan Ang Chit Kong dan Yit Teng Tai Su, tidak pernah tercapai suatu pemutusan, siapakah yang paling lihai di antara mereka. Karena itu pula Oe Ye Ye Ok Su setiap saat telah melatih diri dengan giat. Bahkan di antara empat jago luar biasa itu telah berusaha memiliki kitab Kiu In Chin Keng, untuk dapat mempelajarinya dengan cermat isinya. Terakhir, sampai menjelang usia tua dari keempat jago luar biasa itu, bahkan di antaranya telah ada yang putus napas karena usia tua, mereka berempat masih belum bisa menentukan siapakah di antara mereka yang memiliki kepandaian paling tinggi. Kemudian tinggal Oe Ye Ye Ok Su yang memiliki usia paling panjang, dan ia merupakan satu-satunya jago dari tingkatan tua yang memiliki kepandaian tinggi yang masih hidup. Dengan sendirinya dia dianggap satu-satunya jago nomor satu di dalam rimba persilatan di jamannya itu. Sekarang ada si kakek baju kuning, yang penasaran dan menganggap kepandaiannya lebih tinggi dari Oe Ye Ye Ok Su. Waktu mereka bertemu, Oe Ye Ye Ok Su tidak menyangka bahwa kakek tersebut memiliki kepandaian yang tinggi, maka dia tidak memandang sebelah mata. Namun setelah mereka bertempur, ternyata kakek tua berbaju kuning itu memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Dan hal ini benar-benar mengherankan sekali hati Oe Ye Ye Ok Su. Mengapa dulu-dulu tidak pernah kakek tua berbaju kuning ini muncul? Dan sekarang mereka tengah bertempur dengan seru sekali, buat menentukan siapakah di antara mereka yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Dan Oe Ye Ye Ok Su melihat, lagak dan tabiat dari kakek baju kuning itu memang agak mirip dengan Ciu Pek Tong. Hanya saja bedanya, jika Ciu Pek Tong memang telah resmi memiliki kepandaian yang berada di sebelah bawah Oe Ye Ye Ok Su. Sedangkan kakek baju kuning ini belum lagi dapat dipastikan apakah dia yang lebih rendah dari Oe Ye Ye Ok Su atau memang sebaliknya. Karena itu Oe Ye Ye Ok Su telah mengerahkan seluruh kepandaiannya, namun sejauh itu dia masih belum bisa merubuhkan kakek tua baju kuning itu. Sedangkan kepandaian kakek baju kuning itu pun mengejutkannya, beberapa kali hampir saja Oe Ye Ye Ok Su kena didesaknya. Hanya saja memang dasarnya Oe Ye Ye Ok Su memiliki kepandaian tinggi, dia bisa mengimbanginya. Apalagi setelah Oe Ye Ye Ok Su menggunakan ilmu silat campur aduknya, yang sebagian telah dicernakan dari inti sari Kiu Im Chin Keng. Dan juga telah dikombinasikannya dengan langkah-langkah pahat kuanya. Dengan demikian membuat kakek baju kuning itu jadi gelagapan juga. Kakek tua baju kuning itu berusaha untuk dapat mengatasi keadaan dengan merubah kera bersilatnya. Usahanya itu beberapa kali telah dilakukannya, namun selalu gagal. Oe Ye Ye Ok Su dapat membuat dia bingung, karena setiap serangan yang dilakukan Oe Ye Ye Ok Su di luar dugaan. Juga kakek baju kuning itu akhirnya tidak bisa mendekati tempat di mana Oe Ye Ye Ok Su berada. Hal ini disebabkan memang Oe Ye Ye Ok Su telah melangkah menurut peraturan Phaet Kua. Seperti di dalam Sintiau Hiaplu, telah dijelaskan juga, jurus-jurus langkah Phaet Kua ini telah dipergunakan Oe Ye Ye Ok Su untuk menyelamatkan Kue Ye Siang. Dan sekarang, sama halnya. Dengan Oe Ye Ye Ok Su mempergunakan langkah Phaet Kua seperti itu, membuat kakek baju kuning itu tidak dapat untuk mendekatinya. Setiap kali kakek tua baju kuning itu menyerangnya, maka dia menghantam tempat kosong. Sedangkan Oe Ye Ye Ok Su leluasa untuk mendesaknya, sehingga lama-kelamaan membuat kakek itu penasaran dan murka sekali. Kau mencurang, kau ina sekali, kau mencurang tidak berani menghadapiku secara berterang teriak kakek baju kuning itu berulang kali dengan suara yang mengandung kemarahan. Tapi Oe Ye Ye Ok Su tidak melayani teriakan-teriakan kakek tua itu. Dia meneruskan serangannya dengan caranya seperti itu. Dan selalu pula, dia memang berhasil membuat kakek itu jadi kebingungan karena si kakek selalu gagal dengan serangannya, sedangkan dirinya selalu diserang dari arah yang sukar diterka. Waktu itu perempuran antara Kam Lian Chu dengan kera bulu kuning itu terus berlangsung. Beberapa kali baju si gadis kena dijamret oleh kera bulu kuning. Muka Kam Lian Chu merah padam karena murka. Dia penasaran sekali, karena dia merasa tidak yakin bahwa dirinya akan dapat dirobohkan oleh seekor kera seperti itu. Dia mengempos semangatnya, dan tidak peduli lagi akan perasaan jijiknya, dengan demikian dia telah menangkis setiap serangan tangan kera bulu kuning itu. Setiap kali menangkis, si gadis mempergunakan tenaga luokang yang kuat, membuat kera itu jadi kesakitan setiap kali tangannya terbentur dengan tangan Kam Lian Chu. Dengan mempergunakan kera seperti inilah Kam Lian Chu akhirnya baru bisa menguasai keadaan. Kam Lian Chu melihat pedangnya menggeletak cukup jauh darinya di atas tanah. Dia berusaha untuk mendekati pedang itu. Karena jika dia berhasil mengambil pedang itu dengan bersenjatakan pedang menghadapi kera tersebut tentunya dia tidak akan menghadapi kesulitan. Tapi yang sulit sekarang adalah kera itu seperti dapat membaca isi hati si gadis. Dia selalu mendesak si gadis agar tidak dapat mendekati tempat menggeletaknya pedang tersebut. Begitulah mereka bertempur terus, sampai akhirnya Kam Lian Chu berhasil juga menggeser tubuhnya berada di dekat pedang itu. Dengan mempergunakan ginkangnya, waktu si kera bulu kuning tengah menghindarkan diri dari serangan tangan kanannya, Kam Lian Chu telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara, dan dia menyambar pedangnya. Berhasil, pedangnya itu telah dicekalnya kuat dan berdiri tegak menantikan terjangan si kera bulu kuning. Kera bulu kuning ketika melihat Kam Lian Chu berhasil mengambil pedangnya, jadi berdiri tertegun. Tampaknya kera ini ngeri dan jeri buat menerjang terus, karena memang di waktu itu ia segera juga terbayang kembali, betapa lengannya pernah tertikam oleh pedang si gadis. Dia mengeluarkan suara arangan yang aneh, sedangkan Kam Lian Chu melihat kera itu seperti ketakutan dan bimbang buat menerjang kepadanya. Dia mengeluarkan suara tertawa dingin disertai tubuhnya melesat sangat cepat sekali, dengan pedangnya ditikamkan kepada dada kera bulu kuning tersebut. Kera itu mengeluar kapekik seperti ketakutan, dia telah memutar tubuhnya dan berlari. Kam Lian Chu mengejarnya. Begitulah, antara kera dengan manusia telah saling kejar-mengejar. Kakek tua baju kuning ketika melihat Kam Lian Chu mengejar kera-nya dengan menggenggam pedangnya, jadi terkejut. Dia khawatir kalau sampai kera-nya itu kena dilukai si gadis. Sedangkan dia sendiri tengah dilibat oleh Ho E Ye Yok Su, dengan demikian dia tidak berhasil untuk membagi perhatiannya guna menolongi kera-nya. Karena mengetahui jika dibiarkan terus kera-nya akan memperoleh bahaya yang tidak kecil, si kakek tua telah bersiul. Nyaring suara siulannya, dan kera itu seperti mengerti maksud siulan itu. Dengan segera kera itu berlari menghampiri kakek tua tersebut. Ho E Ye Yok Su melihat kera itu menghampiri, segera menghantam dengan tangan kanannya. Kera itu berkelit. Kakek tua tersebut juga menghantam lagi kepada Ho E Ye Yok Su, guna mencegah Ho E Ye Yok Su menyerang kera-nya itu. Di waktu itu Kam Lian Chu telah mengejar semakin dekat. Pedangnya siap buat ditikamkan kepada kera itu. Kera tersebut mengeluarkan suara yang aneh, kemudian berlari menjauhi lagi. Hentikan dulu. Hentikan dulu teriak si kakek baju kuning itu. Aku ingin mengurus dulu urusanku. Cis tidak tahu aturan bentak Ho E Ye Yok Su mendongkol, kita bertempur sampai ada penentuan siapa di antara kita yang lebih tinggi kepandainya. Aku menyerah teriak kakek tua itu tiba-tiba sekali, aku menyerah. Engkaulah yang memiliki kepandainan lebih tinggi dariku. Rupanya kakek tua itu menyerah, karena dia sangat menguatirkan sekali keranya, dan dia tidak mau kalau sampai keranya itu nanti mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu dia lebih rela untuk menyerah saja, Ho E Ye Yok Su tidak melibat terus padanya. Puas Ho E Ye Yok Su mendengar pengakuan si kakek. Dia juga tidak mendesak lebih jauh. Jadi kau mengakui bahwa kepandain kau berada di bawah kepandain ku tanya Ho E Ye Yok Su dingin. Kakek tua itu menghela nafas dalam-dalam. Ya, kau memang lebih lihai dariku kata si kakek tua tersebut. Dan dia sudah tidak mempedulikan Ho E Ye Yok Su lagi, dia melompat mengejar Kam Lian Chu. Bukan kepalang kagetnya Kam Lian Chu melihat si kakek tua menyudahi pertempurannya dengan Ho E Ye Yok Su. Kalau sampai dah menyerang dirinya, tentu saja Kam Lian Chu tidak akan dapat menghadapinya. Sedangkan kakek tua itu memang bergerak cepat sekali. Dia tahu-tahu telah berada di samping Kam Lian Chu. Belum lagi Kam Lian Chu sempat menyerangnya, kakek tua itu telah mengulurkan tangannya. Sebat bukan main, dan Kam Lian Chu sendiri tidak mengetahui entah dengan care apa, tahu-tahu pedangnya telah kena dirampas oleh kakek itu. Oh, mantuku, mengapa engkau hendak mencelakai Go J Ye? Apakah dia kurang ajar tanya si kakek? Seperti juga bertanya kepada seorang yang dikasihinya. Kam Lian Chu kalap bercampur takut. Kembalikan pedangku katanya dengan dekat dan hendak menerjang kepada si kakek. Tapi kakek tua tersebut telah melemparkan pedang itu, yang meluncur jauh sekali, menancap di sebatang pohon. Di kala itu terlihat betapa Kam Lian Chu mencerjakan kakinya, tubuhnya segera juga melompat akan mengambil pedangnya. Tapi kakek tua itu segera menghalanginya. Jangan kau memaksa aku menotokmu sehingga engkau tidak bisa bergerak seperti tadi katanya. Kam Lian Chu tertegun. Dia mengawasi kakek tersebut dengan sorot metu jari. Ancaman kakek tua itu memang benar, jika kakek tua itu menotoknya, tentunya Kam Lian Chu tidak mungkin bisa menghindarkan diri dan akan membuat dia rubuh kembali. Karenanya, Kam Lian Chu akhirnya hanya berdiam diri saja, dia cuma mengawasi kakek tua itu. Waktu itu si kakek tua tersebut telah berkata lagi, kau baik-baik harus mendengar kata-kataku. Kam Lian Chu tidak menyahuti. Di waktu itu kera bulu kuning melihat si kakek telah berhasil menghadapi Kam Lian Chu segera berlari mendatangi dengan mengeluarkan suara pekek yang aneh. Sedangkan Kam Lian Chu menoleh kepada Oe Yee Yoksu, karena dia mengharapkan Oe Yee Yoksu yang akan menolongnya. Tapi pada waktu itu Oe Yee Yoksu yang telah merasa puas karena mendengar kakek tua tersebut telah menyatakan daya yang memiliki kepandaian lebih tinggi, dengan bersenandung perlahan, telah melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Awan hitam bergulung, salju turun, gunung hijau, air sungai mengalir, terus sepanjang dunia masih berputar. Senandung Oe Yee Yoksu dengan suara perlahan, dan dia semakin menjauh, suara senandungnya semakin samar. Sedangkan Kam Lian Chu jadi tambah gugup. Walaupun bagaimana dia sesungguhnya hanya menumpahkan harapan pada Oe Yee Yoksu. Dan sekarang melihat Oe Yee Yoksu telah pergi, maka habislah harapannya. Kakek tua itu tertawa. Kau tampaknya gugup dan ketakutan katanya dingin sekali. Sebetulnya tidak perlu engkau gugup dan ketakutan seperti itu karena aku tidak akan menyiksa dirimu. Aku tidak memusuhi dirimu, malah aku ingin mengambil engkau sebagai mantuku. Mendengar perkataan kakek tua tersebut, Kam Lian Chu berpikir cepat. Jika memang dia mengadakan perlawanan dan membangkang, berarti dia hanya mencari susah buat dirinya sendiri. Maka dari itu dia berpikir untuk pura-pura menurut saja terhadap perintah kakek tua itu. Baiklah, apa yang kau inginkan tanya Kam Lian Chu kemudian sambil menatap kepada kakek tua itu. Aku ingin mengambil engkau menjadi mantuku kata kakek tua tersebut. Mana anakmu tanya Kam Lian Chu. Tanpa engkau memperkenalkan anakmu kepadaku, bagaimana mungkin aku bisa memastikan bahwa aku bersedia menjadi mantumu atau memang menolaknya permintaanmu itu? Dingin suara Kam Lian Chu. Kakek tua itu tertawa. Kau pasti menerima keinginanku itu karena anakku itu selain memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dialah satu-satunya calon ahli waris dari seluruh kepandayanku ini kata kakek tua itu dengan gembira. Tapi Kam Lian Chu menggeleng. Tidak, sebelum aku diperkenalkan dengan anakmu, maka aku tidak bisa memberikan keputusan katanya. Kalian sudah bertemu kata kakek tua itu. Aku sudah bertemu dengan anakmu tanya Kam Lian Chu sambil mementang matanya lebar-lebar. Kakek tua itu mengangguk. Ya, kalian memang telah bertemu. Tapi sekarang ini lebih bagus aku tidak memperkenalkan dulu, karena engkau tentu akan banyak tingkah. Nanti saja, jika sudah tiba waktunya, aku akan memberitahukan. Mana ada aturan seperti itu kata Kam Lian Chu. Ini adalah aturanku menyahuti kakek tua itu. Muka Kam Lian Chu berubah merah padam. Aku tidak mau tiba-tiba dia menggeleng dan berkata dengan tegas. Tidak mau. Tidak mau apa tanya kakek. Aku tidak mau menjadi mantumu kata Kam Lian Chu. Karena tampaknya engkau seorang yang aneh sekali. Hem, jika memang demikian baiklah. Aku akan merobek tubuhmu, aku akan membunuhmu dengan menyiksanya hebat terlebih dulu, agar engkau pun tidak bisa menjadi istri orang lain. Dengan menolak anakku sebagai suamimu, maka sama saja engkau telah menghina aku. Menggedik tubuh Kam Lian Chu mendengar ancaman kakek tua ini, yang tampaknya agak sinting. Mengapa diam bentak kakek tua itu dengan suara yang masih bengis? Kam Lian Chu menghela nafas. Lociampua. Jangan kau memanggilku dengan sebutan Lociampua. Kau harus memanggilku dengan sebutan ayah, karena aku adalah mertuamu kata si kakek. Bukan main mendongkolnya si gadis. Aku ingin melihat anakmu. Tidak bisa pernikahan diadakan dengan care paksa seperti ini kata Kam Lian Chu kemudian. Hem, tidak ada pilihan, mau atau tidak, engkau harus mau menjadi istri anakku. Tapi, mengapa harus pakai tetapi tanda tanya-tanya kakek tua itu? Aku sudah menyukai kau dan bersedia mengambil kau menjadi mantuku, itu, itu saja sudah merupakan peruntungan yang sangat bagus buat kau. Hem, walaupun ada gadis yang bersedia menjadi istri anakku dan berlutut menangis memohon-mohon, belum tentu dia akan kuambil sebagai mantuku. Engkau memiliki rejeki demikian bagus, ternyata benar-benar tidak peduli. Kam Lian Chu hanya terdiam. Sedangkan kerabulu kuning itu mengeluarkan suara pekek yang aneh. Matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, menunjukkan bahwa dia tengah bernapsu birahi kepada si gadis. Kam Lian Chu tampak sebal sekali melihat monyet itu, dia mendengus beberapa kali dan membuang pandangannya. Sedangkan pada saat itu tampak si kakek tua itu telah berkata, Sekarang juga engkau harus turut bersamaku, dan nanti akan menikah dengan anakku. Kam Lian Chu menggeleng. Tidak, aku tidak mau ikut sekarang denganmu katanya kemudian terpaksa. Ih, kau masih pura-pura menolak tanya si kakek, mukanya jadi bengis. Kam Lian Chu menghela nafas. Bukan main bingung hati si gadis. Menghadapi kakek tua ini dia benar-benar tidak berdaya. Jika memang dia bersikeras, berarti dia akan menghadapi bahaya tidak kecil juga, bukankah kepandaian kakek tua itu memang sangat tinggi sekali dan bukan menjadi tandingannya. Karena itu dalam waktu yang hanya beberapa detik itu, dia telah memutar otak. Aku bersedia menjadi mantumu, tapi harus ada syaratnya kata Kam Lian Chu. Sepasang alis si kakek berdiri. Engkau sudah diberi rejeki bagus untuk menjadi istri anakku, masih bertingkah seperti ini harus mengajukan syarat kata si kakek sengit. Jika memang kau tidak mau memenuhi syaratku ini, lebih baik aku mati dan tidak sudi menjadi istri anakmu. Baiklah kata kakek tua itu setelah bimbang sejenak. Aku menerima syaratmu. Katakanlah, syarat apakah itu? Kam Lian Chu bimbang, tapi akhirnya dia menunjuk kota yang rebah di tanah tidak berdaya dalam keadaan terluka parah. Kau harus menyembuhkannya dulu. Setelah dia sembuh, aku akan ikut bersama kau pergi menemui anakmu kata Kam Lian Chu. Kakek tua itu tampak jadi bimbang lagi, untuk sejenak dia berdiam diri. Bagaimana, apakah kau menerima syaratku itu? Tanya Kam Lian Chu dengan menatap tajam kepada kakek tua tersebut, sedangkan hatinya berdebar keras sekali. Dia khawatir kalau kakek tua itu menolaknya, berarti dia pun tidak akan berdaya jika dipaksa oleh kakek tua itu untuk ikut dengannya. Sedangkan kakek tua tersebut tidak menyahutinya. Bagaimana tanya si gadis menegasi? Kakek tua tersebut berkata ragu-ragu, untuk menyembuhkan pemuda itu dia tidak meneruskan perkataannya lagi. Kenapa tanya Kam Lian Chu, apakah ada sesuatu yang luar biasa tanya Kam Lian Chu? Bukan, bukan begitu. Atau memang kepandainmu kurang tinggi, sehingga engkau tidak bisa mengobatinya. Hemm, enak saja kau bicara bentak kakek tua tersebut. Kau berani memandang rendah kepandainku. Bukan begitu. O.I.Y.Yok Su sanggup mengobati pemuda itu, tapi karena engkau muncul dan mengganggunya, dia tidak jadi mengobatinya. Tapi kau tampaknya memang tidak sanggup buat mengobati pemuda itu. Dengan demikian jelas kepandainmu memang kurang tinggi untuk dapat mengobati pemuda itu. Bukankah dengan berkata begitu aku tidak bersalah? Muka kakek itu berubah. Aku tidak akan kalah dengan O.I.Y.Yok Su katanya dengan tembrang. Jika tadi aku mengakui bahwa dia memiliki kepandain yang lebih tinggi dariku, karena aku khawatir kalau-kalau engkau melukai Gojie. Hem, engkau ternyata pandai membakar-bakar. Ku beritahukan bahwa pemuda itu terluka parah sekali. Di dalam tubuhnya telah terjadi pergolakan Im dan Yang, dua macam hawa murni yang bergolak dan bercampur menjadi satu. Dengan keadaannya seperti itu, jelas agak sulit buat menyembuhkannya. Tentu akan memakan waktu yang lama sekali. Sedikitnya aku harus mengerahkan lewakanku mengobatinya selama satu minggu. Dengan demikian hari pernikahan puteraku dengan kau akan tertunda juga cukup lama. Setelah berkata begitu, tampak kakek tua tersebut memandang tertegun kepada Kotai. Sedangkan Kotai rebah dalam keadaan tidak berdaya. Sesungguhnya, dia mendongkol sekali melihat kakek tua itu hendak memaksa Kam Lian Chu buat menikah dengan anaknya. Tapi Kotai memang dalam keadaan tidak berdaya, maka dia diam saja, sambil memejamkan matanya. Karena memang dia tidak memiliki kesanggupan buat menghadapi kakek itu, sedangkan buat menggerakkan tubuh dan tangannya saja dia tidak sanggup. Kam Lian Chu telah mengawasi kakek itu, dia bilang, jika memang engkau tidak mau mengobati pemuda itu, biarlah aku akan bunuh diri saja. Aku tidak sudi menjadi istri puteramu. Oh, jangan. Jangan nekat seperti itu kata si kakek yang jadi gugup sekali. Kau sanggup mengobatinya bertanya Kam Lian Chu, mendesaknya. Kakek itu menganggup. Ya, ya, aku sanggup. Tapi kau tidak boleh memungkiri janjimu. Jika memang aku berhasil mengobati pemuda itu, maka engkau tidak boleh menolak lagi untuk menjadi istri puteraku, menjadi mantuku. Kau mengerti? Kam Lian Chu menganggup. Ya, aku mengerti. Nah jika demikian aku akan mengobati pemuda itu kata kakek tua itu. Dia segera menghampiri Kotai. Waktu itu Kotai memejamkan matanya saja. Sebetulnya dia tidak mengharapkan dirinya diobati oleh kakek tua itu. Jika dia harus mati, dia pun tidak menyesal. Hanya saja, justru sekarang, dia jadi mengharapkan bisa sembuh. Karena jika dia sembuh, berarti dia yang bisa menolongi Kam Lian Chu dari tangan kakek tua itu, agar mencegah si gadis dikawinkan dengan putra si kakek. Karena itu, Kotai berdiam diri saja. Dia membiarkan ketika kakek tua tersebut telah memegang tangannya. Telapak tangan Kotai dileptakan pada telapak tangan si kakek tua, kemudian kakek tua itu mengerahkan sinkangnya. Tenaga dalam kakek tua meluncur keluar dari telapak tangannya, mengalir masuk ke dalam telapak tangan Kotai. Di kala itu Kotai merasakan segulungan hawa yang hangat memasuki telapak tangannya. Mendadak sekali Kotai merasakan kepalanya pusing, dadanya seperti mau meledak, karena hawa panas yang memasuki telapak tangan itu seperti juga mengaduk-aduk dada dan perutnya, yang seperti juga jungkir balik. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang nyaring, tampak Kotai tidak sadarkan diri. Pingsan.